Halo semua! Apakah kamu pernah mengalami, apapun yang kamu lakukan, kamu tetap dikatakan sebagai orang yang jahat? Apakah kamu pernah mengalami, segala hal baik yang kamu lakukan dilupakan, tetapi satu hal buruk yang kamu lakukan, selalu diingat dan diungkit? Nah, kalau kamu pernah mengalaminya, tonton video ini sampai selesai. Karena, kita akan membahas, fenomena apa yang sebenarnya terjadi, dan bagaimana cara kita mengatasi, atau memperbaikinya. Oke, kita mulai aja ya! Nah, siapapun kamu, seharusnya kamu pernah mengalami sebuah situasi, di mana apapun yang kamu lakukan, kamu tetap dikatakan sebagai orang yang jahat. Segala hal baik yang kamu lakukan dilupakan, tetapi satu hal buruk yang kamu lakukan, selalu diingat dan diungkit. Tetapi, apakah kamu sadar, bahwa ada juga situasi, di mana apapun yang kamu lakukan, kamu tetap dikatakan sebagai orang yang baik? Segala hal buruk yang kamu lakukan tidak dilihat, tetapi satu hal baik yang kamu lakukan selalu diingat dan diungkit. Coba kamu ingat-ingat. Siapa yang walaupun kamu berbuat sesuatu yang buruk, orang itu berkata, sebenarnya kamu adalah orang yang baik. Mungkin cuma hilaf, semua orang berbuat kesalahan. Mungkin itu adalah orang tua kamu, mungkin itu adalah saudara kamu, teman kamu, atau pasangan kamu. Bahkan kemungkinan, orang itu adalah orang yang sama, dengan orang yang selalu mengingat keburukan kamu. Nah, di dalam dunia psikologi, hal ini disebut bias konfirmasi. Bias konfirmasi adalah suatu kecenderungan oleh orang-orang untuk mencari bukti-bukti yang mendukung pendapat atau kepercayaannya, serta mengabaikan bukti-bukti yang menyatakan sebaliknya. Dalam bahasa gaul, kita sering menyebut bias konfirmasi sebagai cocokologi. Orang-orang mempunyai kecenderungan untuk mempunyai prasangka atau sesuatu yang dia percaya, kemudian dia mencari bukti-bukti yang cocok dengan kepercayaan dia itu, dan mengabaikan bukti-bukti yang tidak cocok. Karena kita sedang berbicara secara ilmiah, pada video ini kita sebut dengan bias konfirmasi aja ya. Kenapa bisa terjadi bias konfirmasi? Pertama kita perlu tahu, siapa yang mengalami bias konfirmasi? Jawabannya adalah semua orang. Kita semua, termasuk kamu dan saya. Kita semua mengalami bias konfirmasi, karena itu adalah bagian dari bagaimana cara otak kita bekerja. Ada kegunaan dan efek samping dari bias konfirmasi yang perlu kita ketahui. Kegunaan yang pertama adalah mempercepat pengambilan keputusan. Kita semua mempunyai pengalaman hidup yang berbeda-beda. Pikiran sadar kita melatih pikiran bawah sadar kita, supaya bekerja secara otomatis berdasarkan pengalaman hidup yang kita alami. Contoh sederhananya adalah mengendarai sepeda, motor, atau mobil. Pertama kali, pikiran sadar kita akan bekerja dengan keras. Belajar ini setir, pedal, gas, rem, dan lainnya. Kemudian, kita belajar cara supaya seimbang, dan mengarahkan supaya sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi, ketika kita sudah terbiasa, pikiran sadar kita sudah tidak bekerja seperti itu lagi. Kita sudah tidak pikirin lagi setir, pedal, gas, rem, dan lain sebagainya. Pikiran bawah sadar kita yang sudah bekerja secara otomatis. Sehingga pikiran sadar kita hanya bekerja untuk berpikir tentang hal yang lain. Seperti tujuan, rute, melihat pemandangan, dan lain sebagainya. Nah, proses belajar itu, bisa dikatakan, sedang membangun sistem kepercayaan di dalam diri kita. Selain untuk mempercepat, salah satu kegunaannya adalah untuk sistem pertahanan diri, supaya kita tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Contohnya, teman-teman semua seharusnya pernah mengalami apa yang namanya ditipu orang. Teman-teman yang bisnis atau usaha kemungkinan pernah mengalami kerugian atau malah mungkin kebangkrutan. Dari pengalaman yang kita alami itu, kita merenung. Kenapa hal itu terjadi dan mengambil kesimpulan? Setelah itu, kita menetapkan sistem kepercayaan dan menanamkannya ke dalam pikiran bawah sadar kita supaya kita tidak lagi ditipu atau mengalami kerugian yang sama di masa yang akan mendatang. Efek sampingnya adalah jika kita mempunyai sistem kepercayaan yang salah. Misalnya, jika kita ditipu oleh seseorang dan orang itu mempunyai kumis. Kita mengambil kesimpulan dan membangun sistem kepercayaan bahwa ciri-ciri seorang penipu adalah mempunyai kumis. Padahal seseorang adalah penipu atau bukan, tidak ada hubungannya dengan kumis. Akibat yang pertama adalah, kita akan kena tipu lagi. Yang kedua adalah kita akan kehilangan peluang untuk mendapatkan sesuatu yang baik dari orang-orang berkumis lain yang bukan penipu. Yang lebih buruk lagi adalah jika kita terus membangun sistem kesimpulan yang salah. Misalnya, kali ini yang menipu adalah seseorang yang mempunyai jenggot. Seharusnya kita mengambil kesimpulan bahwa mungkin tidak ada hubungannya antara kumis dan jenggot dengan penipuan. Tetapi ada orang-orang tertentu yang mengambil kesimpulan ternyata orang-orang berjenggot adalah penipu juga seperti orang-orang berkumis. Akibatnya orang itu akan kena tipu lagi. Mungkin lain kali dengan orang yang botak. Dan orang itu akan kehilangan peluang untuk mendapatkan sesuatu yang baik dari orang-orang berkumis, berjenggot, dan botak lainnya yang bukan penipu. Nah, apa yang membuat seseorang mengambil kesimpulan? Mungkin kumis dan jenggot tidak ada hubungannya dengan penipuan atau mengambil kesimpulan bahwa jenggot dan botak juga adalah ciri-ciri penipu seperti halnya kumis. Faktor pertama, tentu saja kecerdasan. Tetapi kita semua bisa belajar dan menjadi lebih cerdas. Faktor lain adalah kita merasa tidak nyaman untuk mengetahui dan mengakui bahwa kita tidak tahu. Akibatnya kita terlalu cepat mengambil kesimpulan dan menerima jawaban sembarangan. Yang penting ada jawaban! Tetapi faktor yang paling menentukan adalah keengganan kita untuk mengkoreksi diri sendiri. Kita merasa tidak nyaman untuk mengetahui dan mengakui bahwa kita salah. Sehingga kita tidak mau memperbaiki atau membuang sistem kepercayaan kita yang lama. Alih-alih kita memperbaiki sistem kepercayaan yang salah, kita malah menumpuknya dengan kesalahan yang baru. Selain itu, ada faktor perasaan senang ketika mengetahui bahwa kita benar. Perasaan senang dalam bias konfirmasi ini seperti ketika berjudi. Anggaplah kita bermain dadu yang dikocok, lalu menebak angka berapa yang keluar. Menebak angka berapa yang keluar adalah perasaan ke awal. Jika ternyata angka yang keluar tidak sesuai dengan perasaan ke awal kita, kita merasa tidak senang dan penasaran. Sedangkan, jika ternyata angka yang keluar sesuai dengan perasaan ke awal kita, kita merasa senang seolah-olah kita adalah orang yang paling benar di seluruh dunia, bangga, dan melupakan bahwa sebelumnya kita salah menebak. Nah, di dalam hidup ini, terkadang kita tidak bisa menghindari keadaan berjudi. Kita harus mengambil keputusan atas sesuatu yang kita tidak tahu. Kita merasa senang ketika perasaan ke kita benar dan kita merasa tidak senang ketika perasaan ke kita salah. Tetapi, tidak selalu harus seperti itu. Kita bisa menggunakan logika dan mengkelola risiko. Contohnya dalam hal melakukan usaha atau bisnis, memang ada faktor yang kita harus akui bahwa kita tidak tahu dan kita harus mengambil keputusan dalam keadaan tidak tahu. Tetapi, melakukan usaha atau bisnis berbeda dengan berjudi. Perbedaan pertama adalah, dalam berjudi, kita tidak boleh tahu kartu pihak lain dan pihak lain tidak boleh tahu kartu kita. Sedangkan di dalam usaha, kita perlu tahu kartu pihak lain dan pihak lain perlu tahu kartu kita. Kecuali dalam beberapa hal tertentu, seperti rahasia dagang berupa resep dan lainnya. Tetapi kita perlu tahu siapa orang yang darinya kita beli atau kepadanya kita jual. Selain itu, mereka juga perlu mengetahui siapa kita dan bagaimana portofolio atau rekam jejak kita. Jika kita tidak tahu dan kita mengalami kerugian, misalnya salah beli, itu sudah salah kita sendiri karena kita kurang mencari informasi. Jadi, di dalam usaha atau bisnis, semakin kamu tidak tahu, semakin kamu beresiko. Semakin kamu tahu, semakin kamu tidak beresiko. Dan kamu dipersilakan untuk mengetahui supaya kamu tidak mengambil keputusan yang salah. Sedangkan di dalam judi, sama-sama tidak boleh tahu supaya permainan menjadi adil dan seru. Ada yang menang, ada yang kalah, dengan kesempatan yang sama, tergantung keberuntungan. Dan itu juga bedanya lagi dengan bisnis atau usaha. Dalam permainan judi, yang dicari adalah siapa yang menang dan siapa yang kalah, sedangkan di dalam bisnis atau usaha, yang dicari adalah sama-sama menang atau sama-sama untung. Tetapi masalahnya, adalah ada orang-orang tertentu yang melakukan bisnis dengan mentalitas judi. Mereka lebih menikmati perasaan menang kalah daripada mempelajari semua informasi yang ada. Begitu juga, ada orang-orang lebih menyukai perasaan di dalam bias konfirmasi daripada menerima kenyataan yang ada. Jadi, jika kamu mencari perasaan senang karena prasangka kamu benar, yang kamu lakukan adalah bias konfirmasi alias mencari pemenaran. Tetapi, jika kamu mencari kebenaran, kamu harus melawan bias konfirmasi alias mempertanyakan sistem kepercayaan kamu dan bersedia untuk mengubahnya jika memang sistem kepercayaan kamu tidak sesuai dengan kebenaran. Kalau kamu berkata bahwa apa yang kamu percaya tidak mungkin salah, kamu tidak akan pernah tahu apa yang namanya kebenaran yang sesungguhnya. Selain itu, kamu juga akan hidup di dalam kesalahan yang ujungnya kamu akan menjadi semakin tertutup, kalah, dan menderita karena kehidupan kamu hanya sebuah bahan taruhan judi. Untuk keluar dari kondisi terperangkap dalam bias konfirmasi, kita harus berhenti sejenak untuk menenangkan diri, siap untuk mengakui bahwa kita salah, bersedia untuk mempertanyakan dan mengkoreksi apa yang kita percaya selama ini. Setelah itu, kita harus melihat semua kenyataan yang ada dan memperbaiki sistem kepercayaan kita. Tetapi kita perlu ingat bahwa sistem kepercayaan baru yang berdasarkan kesimpulan baru atas seluruh informasi yang baru kita terima juga belum tentu benar. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan diri untuk terus-menerus mempertanyakan dan mengkoreksi sistem kepercayaan kita. Kita juga tidak perlu takut atau malu untuk mengakui bahwa kita tidak tahu. Kita tidak perlu tergesa-gesa mengambil kesimpulan dengan mental yang penting ada jawaban. Saya tahu bahwa ada orang-orang tertentu yang sangat tidak nyaman dengan keadaan tidak ada jawaban sehingga seolah-olah tidak punya pegangan hidup, tidak punya kepercayaan diri, tidak punya iman, tidak punya kebenaran, dan lain sebagainya. Jadi, saya perlu tegaskan bahwa kita tidak harus selalu di dalam keadaan tidak tahu dan tidak ada jawaban. Kita bisa mengambil kesimpulan atau jawaban sementara supaya kita bisa mengatasi perasaan tidak nyaman. Tetapi kita perlu sadar bahwa kesimpulan atau jawaban yang kita pegang itu bisa salah. Dan kita harus siap untuk mengkoreksi kesimpulan atau jawaban kita itu kapanpun jika diperlukan. Penjelasan sederhananya begini. Hidup ini adalah proses belajar dan kita seharusnya tidak pernah berhenti belajar. Kalau kita berhenti belajar, kita akan mengalami bias konfirmasi. Ketika kita belajar, kita harus melihat kedua sisi yang pro dan kontra. Kita harus melihat semua informasi baik yang sesuai dan tidak sesuai dengan prasangka kita. Setelah itu, kita harus memilah informasi mana yang benar dan informasi mana yang tidak benar dengan menggunakan tolak ukur yang sama. Bukan dengan standar ganda atau perasaan suka-tidak suka. Dari seluruh informasi itulah, kita mengambil kesimpulan baru untuk mengkoreksi sistem kepercayaan kita yang lama. Terkadang kita perlu menghapus total sistem kepercayaan kita yang lama walaupun itu menyakitkan. Supaya kita bisa menerima sistem kepercayaan baru yang lebih benar. Tetapi, kita tidak boleh berhenti sampai menerima sistem kepercayaan yang baru. Kita tetap perlu terus-menerus menguji sistem kepercayaan kita dan siap untuk mengkoreksi atau menggantinya lagi jika diperlukan. Sampai di sini cukup jelas gak? Kalau kurang jelas, teman-teman ulangi lagi sendiri ya. Nah, sampai di sini, seharusnya kita sudah paham bahwa kita perlu belajar dan belajar adalah proses yang tidak pernah berhenti. Selama kita hidup, kita harus terus belajar. Ada pepatah yang mengatakan bahwa sejarah adalah guru yang paling baik. Artinya, kita juga perlu belajar dari pengalaman orang lain. Dengan belajar dari pengalaman orang lain, kita tidak perlu mengulangi kesalahan orang lain dan menghemat banyak waktu. Semua orang yang bijaksana pasti belajar dari pengalaman diri sendiri dan belajar dari pengalaman orang lain. Itu sebabnya kita bersedia untuk membayar guru. Tidak ada yang salah dengan hal ini. Tetapi terkadang, bisa menjadi salah jika kita percaya buta dengan apa yang dikatakan oleh si guru itu. Seorang guru adalah manusia yang bisa salah seperti kita dan mempunyai bias konfirmasinya sendiri. Bahkan bisa menjadi sangat salah jika kita tidak percaya kepada penilaian kita sendiri dan sepenuhnya percaya buta kepada orang lain. Itu bisa membuat kita menjadi korban dan bahkan kita sendiri tidak sadar bahwa kita sedang ditelan hidup-hidup. Jadi, walaupun kamu belajar dari seorang guru, kamu tetap harus bertanya-tanya tentang guru itu dan pendapatnya. Kamu tidak boleh percaya buta kepada orang lain. Walaupun orang itu mengaku sebagai nabi atau Tuhan sekalipun. Kamu harus menguji dan terus menguji sebagaimana kamu menguji diri kamu sendiri. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya gak boleh terlalu percaya kepada diri sendiri dan tidak boleh terlalu percaya kepada orang lain, bahkan tidak boleh terlalu percaya dengan yang katanya adalah Tuhan. Jadi harus percaya kepada apa? atau percaya kepada siapa? Begini, beriman itu bukan berarti percaya buta. Beriman itu adalah percaya kepada apa yang kamu tahu, bukan percaya kepada apa yang kamu tidak tahu. Jadi, saya bukan berkata bahwa kamu tidak boleh percaya kepada sesuatu atau kepada seseorang, tetapi kamu tidak boleh percaya buta kepada sesuatu atau seseorang yang kamu tidak tahu. dan kamu harus tahu bahwa ada risiko dalam percaya kepada sesuatu atau seseorang. Kamu harus tahu apa risikonya dan apakah kamu bersedia untuk menerima risiko itu. Kalau kamu tidak tahu, berarti itu adalah salah kamu sendiri. Kalau kamu mengambil keputusan dalam hidup ketika kamu dalam keadaan tidak tahu, berarti kamu menjadikan hidup kamu sebagai bahan taruhan judi. Kamu berjudi atas hidup kamu. Tetapi, kalau kamu mempercayakan orang lain yang mengambil keputusan dalam hidup kamu ketika kamu dalam keadaan tidak tahu, berarti kamu menjadikan hidup kamu sebagai bahan taruhan judi orang lain. Orang lain yang berjudi atas hidup kamu. Jadi, sekali lagi, kamu harus beriman atau menaruh kepercayaan atas apa yang kamu mengerti. Bukan percaya buta kepada sesuatu atau seseorang yang kamu tidak mengerti. Sampai di sini jelas ya? Nah, sekarang kita sudah mengerti tentang bias konfirmasi. Bias konfirmasi adalah kecenderungan manusia yang hanya menerima informasi yang sesuai dengan prasangka dan membuang informasi yang tidak sesuai. Pada dasarnya, semua orang melakukan bias konfirmasi dan itu namanya pembenaran. Tetapi, kita harus berusaha untuk melawan bias konfirmasi supaya kita mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Pertanyaan di awal adalah bagaimana cara menghadapi orang yang bias konfirmasi terhadap kita. Orang yang selalu berkata bahwa kita jahat terlepas dari apapun juga yang kita lakukan. Saya akan menjawab pertanyaan itu. Tetapi, pertama saya mau bertanya, apakah kamu mau jika ada orang yang selalu berkata bahwa kamu jahat terlepas dari apapun yang kamu lakukan? Kalau kamu tidak mau, pertanyaan berikutnya adalah, apakah kamu sendiri melakukannya? Apakah ada orang-orang yang selalu kamu katakan jahat terlepas dari apapun yang mereka lakukan? Kalau kamu tidak mau orang berprasangka jahat terhadap kamu, bukankah seharusnya kamu juga tidak berprasangka jahat kepada orang lain? Jika kamu mempunyai segudang alasan untuk berprasangka jahat kepada orang lain, bukankah seharusnya kamu menerima bahwa orang lain berprasangka jahat kepada kamu? Jadi, kamu harus ingat satu golden rule. Apa yang kamu ingin orang lain perbuat terhadap kamu, kamu perbuat itu dulu kepada mereka. Kalau kamu ingin orang berbuat jahat kepada kamu, caranya adalah kamu berbuat jahat dulu kepada mereka. Kalau kamu ingin orang berbuat baik kepada kamu, caranya adalah kamu berbuat baik dulu kepada mereka. Kalau kamu tidak ingin orang lain berprasangka buruk terhadap kamu, caranya adalah kamu jangan berprasangka buruk terhadap orang lain. Karena, ada kemungkinan orang itu berprasangka buruk terhadap kamu, karena kamu berprasangka buruk terhadap orang itu. Bahkan, mungkin, sebenarnya orang itu tidak berprasangka buruk terhadap kamu, tetapi kamu sendiri yang berprasangka buruk terhadap orang itu. Kamu sendiri yang mempunyai bias konfirmasi. Kamu sendiri yang mempunyai prasangka bahwa orang itu berprasangka buruk terhadap kamu, padahal orang itu tidak berprasangka buruk terhadap kamu. Nah, bagaimana jika kamu tidak berprasangka buruk terhadap orang lain, tetapi orang lain berprasangka buruk terhadap kamu? Begini. Ada yang namanya data atau informasi, dan ada yang namanya perspektif atau sudut pandang. Yang menjadi masalah di dalam bias konfirmasi, bukan datanya, tetapi perspektifnya. Walaupun kamu berikan segudang data baru yang bertentangan dengan perspektif itu, tidak akan ada gunanya kalau kamu tidak mengubah perspektifnya. Contohnya begini. Anggaplah ada seseorang yang mempunyai prasangka bahwa kamu jahat, kamu adalah penipu. Apapun yang kamu lakukan, walaupun kamu melakukan sejuta perbuatan baik, orang itu tetap akan berpikir bahwa kamu pura-pura baik. Dan ketika kamu melakukan satu buah kesalahan, dia akan mengkonfirmasi prasangka dia. Tuh kan, kamu adalah orang yang jahat. Kamu penipu. Jadi, yang harus kamu lakukan, bukan memberikan data atau informasi kepada orang itu, tetapi mengubah perspektif atau sudut pandang orang itu. Bagaimana caranya mengubah perspektif atau sudut pandang? Yesus berkata di dalam Matius 12 ayat 37, Sebab berdasarkan perkataanmu, kamu akan dinyatakan benar. Dan berdasarkan perkataanmu, kamu akan dinyatakan salah. Jadi, kamu tidak cukup dengan menunjukkan data yang menunjukkan bahwa sudut pandang orang itu salah. Tetapi, kamu juga harus memberikan penjelasan supaya orang itu mengerti bahwa sudut pandangnya itu salah. Bagaimana caranya supaya orang itu mengerti? Disinilah kamu harus menggunakan golden rule lagi. Supaya orang lain mengerti tentang kamu, kamu harus mengerti tentang orang lain dulu. Kalau kamu tidak mau mengerti tentang orang lain, siapa yang mau peduli tentang kamu? Jadi, kalau kamu sudah mengerti tentang orang itu, baru kamu bisa menemukan bagaimana caranya untuk berbicara dengan dia. Sebagai contoh, orang itu berprasangka bahwa kamu adalah penipu karena orang itu mempunyai bias konfirmasi bahwa semua orang berkumis adalah penipu. Dan kamu berkumis! Kalau kamu tidak mengerti tentang hal itu, hal baik apapun yang kamu lakukan, tidak akan mengubah dia untuk berpikir bahwa kamu adalah penipu. Dia bahkan akan menilai bahwa kamu berpura-pura baik untuk menipu karena kamu berkumis. Tetapi kalau kamu mengerti, mungkin kamu bisa berkata kepada orang itu bahwa tidak semua orang yang berkumis adalah penipu. Mungkin orang itu bisa menerima perkataan kamu karena kamu mau mengerti tentang dia. Kalau perlu, kamu potong kumis kamu untuk berkata bahwa kumis tidak ada hubungannya dengan penipuan. Dengan seperti itu, ada kemungkinan dia akan mengubah prasangka dia terhadap kamu. Jelas ya? Nah, sekarang kita sudah mengerti tentang bias konfirmasi atau cokokologi. Bias konfirmasi adalah sebuah sistem kepercayaan yang tebang pilih, menerima informasi yang sesuai dengan prasangka, dan menolak informasi yang tidak sesuai dengan prasangka. Kita sudah paham bahwa bias konfirmasi adalah pembenaran yang tidak membawa kita menuju kebenaran. Oleh karena itu, jika kita mencari kebenaran, kita harus berani mempertanyakan sistem kepercayaan kita, mengkoreksi, atau membuang sistem kepercayaan lama yang salah, dan menggantinya dengan sistem kepercayaan baru yang lebih benar. Salah satu sistem kepercayaan yang fundamental adalah agama. Semua agama mempengaruhi bagaimana cara kita melihat dan berperilaku. Tetapi, tidak semua agama benar. Agama yang benar adalah agama yang tidak takut untuk diuji kebenarannya. Oleh karena itu, agama yang benar tidak butuh bias konfirmasi supaya agama itu terlihat benar. Agama yang benar juga tidak mengajarkan bias konfirmasi, tetapi mengajarkan orang untuk melihat semua kenyataan yang ada. Sedangkan, agama yang tidak benar adalah agama yang mengajarkan orang untuk bias konfirmasi, sehingga orang itu mempunyai prasangka dan percaya buta, lalu menerima informasi yang sesuai dengan prasangka, dan menolak informasi yang tidak sesuai dengan prasangka. Itu adalah agama salah yang membawa kita jauh dari kebenaran. Oleh karena itu, jika kamu memang mau mencari kebenaran, kamu harus berani mempertanyakan agama yang kamu percaya, dan kamu harus membuang agama yang bias konfirmasi. Karena itu bukan agama yang menuju kebenaran. Jelas ya? Nah, contoh agama yang bias konfirmasi adalah seperti ini. Bahkan kita diberikan Al-Quran itu sebagai Al-Muhaymin. Nah, Al-Muhaymin itu atau Muhaiminan ya, itu maknanya tidak keluar dari tiga. Kalau para ulama mufassirin, pertama adalah batu ujian. Artinya Al-Quran menguji kita-kita terdahulu. Yang mempersamai, kita benarkan. Yang tidak mempersamai, kita negasikan. ada pun yang tidak ada tidak ada afirmasi dan negasi, ya kita diamkan sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. Nah, jadi agama ini mewajibkan para penganutnya untuk percaya buta bahwa kitab sucinya adalah yang paling benar. Lalu, kitab sucinya itu dijadikan prasangka untuk bahan bias konfirmasi. Menerima informasi yang sesuai dengan prasangka dan menolak informasi yang tidak sesuai dengan prasangka. Apakah ini adalah kebenaran? Sama sekali bukan. Ini adalah pemenaran. Agama ini mewajibkan para penganutnya untuk melakukan bias konfirmasi sehingga para penganutnya percaya buta dan tidak bisa melihat bahwa kitab sucinya itu salah. Kenapa agama ini harus bias konfirmasi seperti itu? Karena jika agama ini diuji, maka orang-orang akan melihat dengan jelas bahwa agama ini salah. Kenapa kitab sucinya tidak berani untuk diuji dengan segala informasi yang ada? Karena kitab sucinya tidak benar. Itu sebabnya banyak hal yang disembunyikan dan salah satu cara menyembunyikannya adalah dengan menggunakan bahasa yang tidak kamu mengerti. Kamu diajak bermain tebak-tebakan. Kamu diberikan perasaan senang jika tebakan kamu benar dan kamu diberikan perasaan penasaran jika tebakan kamu salah. Sehingga kamu tertipu antara mencari kebenaran dengan mencari kesenangan bermain. Jadi, kalau kamu adalah orang yang beragama seperti ini dan kamu mempertanyakan kenapa ini atau itu benar di dalam agama kamu, jawabannya adalah karena kamu bias konfirmasi. Kebenaran yang kamu temukan itu bukan kebenaran yang sejati. Tetapi perasaan senang karena tebakan kamu benar. Agama itu sendiri tidak benar tetapi kamu percaya buta sehingga kamu tidak melihat bahwa agama itu salah. Kalau kamu mau tahu apakah agama kamu sungguh-sungguh benar, buang dulu percaya buta bahwa agama kamu benar. Beranikan diri kamu untuk keluar dari agama kamu dan uji agama kamu dengan semua informasi yang ada. Lihat agama kamu dari sudut pandang yang lain dan gunakan tolak ukur yang netral. Sebagai contoh, apakah seseorang yang mengawini bekas istri anak angkat sendiri adalah teladan? Coba jujur! Jika kamu melihat seseorang yang mengawini bekas istri anak angkatnya sendiri, kamu akan katakan bahwa orang itu seseorang yang bermoral baik atau seseorang yang tidak bermoral. Jika kamu katakan bermoral baik, kenapa kamu tidak mengawini bekas istri anak angkat kamu sendiri? Atau, kenapa kamu tidak menceraikan istri kamu sendiri untuk dikawinin oleh bapak angkat kamu? Jika kamu katakan tidak bermoral baik, kenapa kamu harus berkata bahwa Muhammad bermoral paling mulia? Kalau kamu katakan karena dia adalah seorang nabi, itu artinya kamu menggunakan standar ganda untuk melakukan bias konfirmasi. Itu sama sekali bukan kebenaran, tetapi pembenaran atas apa yang kamu percaya. Kalau kamu memang mencari kebenaran, kamu harus keluar dari agama yang seperti itu. Keluar dari agama seperti itu memang tidak menyenangkan. Sama seperti jika kamu keluar dari tempat judi, juga memang tidak menyenangkan. Tetapi, itu yang harus kamu lakukan jika kamu memang mencari kebenaran. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.